Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang admin mengungsikan kepada Anda semua di mana? Alhamdulillah saya oke. Hafiz Rosdi tenang berkopiah, dah ready untuk sebutan kedua kes pertuduhan cederakan istri. Pelakon Hafiz Rosdi kelihatan tenang ketika tiba di Mahkamah Kuala Kubu Baharu bagi sebutan kedua kes pertuduhan mencederakan bekas istrinya Nurul Syuhada pada 13 Mac lalu. Hafiz Rosdi atau Muhammad Hafiz Rosdi 29 tiba di Mahkamah pada jam 9 pagi sebelum masuk ke Mahkamah diirigi peguamnya Datu Eberden Abdul Qadir. Hafiz yang hadir dengan memakai jeket coklat dan berkopiah putih bagaimanapun memberitahu berada dalam keadaan baik dan enggan memberikan sebarang komen berhubung proseding hari ini. Alhamdulillah saya baik-baik saja, semuanya oke kalau nak tahu apa-apa boleh tanya peguam nanti kata Hafiz ketika ditemui gempak. Terdahulu, 5 Mac lalu Hafiz ditahan kira-kira pukul 12.30 hari ketika hadir di bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak di sebelas ibu pejabat polis kontijen selangor sebelum dibebaskan dengan jaminan polis pada hari sama. Untuk rekod, Hafiz dan Syuhada mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 dan mereka dikarunyakan dua cahaya mata yaitu Humaira dan Umar. Hafiz melafazkan cerai terhadap Syuhada melalui panggilan telepon di hadapan keluarga masing-masing pada 22 Februari lalu sebelum wanita itu menfailkan proses pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah Syahalam pada 28 Februari lalu. Kes pengesahan lafaz cerai itu akan disebut pada 21 Mac ini. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.